Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang berjudul Ludo Berdara Sebuah kisah dari tulisannya Ina Asmalik Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sementara pada sosok rindu sudah mendekat Ia terus berlari ke dapur mengambil sebila pisau Untuk mengancam sosok rindu yang terus saja berjalan menghampirinya Jangan ganggu gua rindu Gua gak punya salah apa-apa sama lu Teriak wulan sambil menudingkan pisau ke arah sosok rindu Agar tidak mendekatinya Tangan wulan gemetar dan sesekali memejamkan matanya Karena melihat rindu yang dahulunya sangat cantik Kini berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan Suara permainan dedu itu terdengar lagi Permainan belum berakhir kan? Mari kita lanjutkan Desi sosok rindu dengan suara parau menatap tajam Sosok rindu terus berjalan menghampiri wulan Yang sudah bersandar di dapur yang masih menudingkan pisaunya Ke arah sosok rindu Enggak ini bukan salah gua Rindu permainan ini denailah Dia udah mati dan jangan buat gue juga seperti nailah Tawa sosok rindu terdengar menggema dan merampas pisau yang digenggam oleh wulan Aku hanya ingin bermain denganmu Ucap sosok rindu dengan senyum menyering eh Dan memperlihatkan wajah yang hancur Begitu mengerikan Pisau yang dipegang oleh wulan siap menancap ke arah wulan Tetapi wulan mencegahnya sehingga tangannya menjadi kemeseran Jangan! Teriak wulan sambil menepisnya Dan ia berlari keluar dari dapur Kedua mata rindu mendelik mengerikan Dan terus mengejar wulan Lisa tolong gue lis Tetapi Lisa seperti dibuat tidak mendengar suara wulan Suara dedu itu terdengar lagi Sehingga wulan menutupi telinganya dan berlari keluar rumah Sial di kunci Runtuk wulan saat mencoba membuka kunci rumah kosnya Kunci itu dipegang oleh Lisa Kemudian membuat wulan menyerah dan terduduk bersandar di belakang pintu rumah sambil menangis Jangan sakiti gue rindu Gue minta maaf Liri wulan sambil menangis ketakutan Ketika bayangan sosok rindu hendak mendekatinya Sosok rindu itu melayangkan pisaunya ke tubuh wulan Teriak wulan matanya mengerjak Namun ternyata ia hanya mimpi Hingga tubuhnya bermandikan keringat Karena ia tidur menutupi dirinya dengan selimut tebal Wulan! Wulan! Teriak Lisa dari balik pintu kamarnya sambil mengetuk pintu dengan keras Wulan segera berlari membuka pintu Dan melihat Lisa memasang raut wajah panik Karena mendengar teriakan wulan Wulan langsung memeluk Lisa karena ketakutan Lu kenapa sih? Teriak histeris banget Tanya Lisa dengan wajah panik Gue mimpi kalau rindu mau ngebunuh gue lice Dengan suara terbata-bata Wulan kemudian menolek ke arah kamar rindu Dan Naila yang pintunya masih tertutup rapat Bikin orang kaget saja tau gak Kedengeran sampai ke kamar gue Bikin gue gak bisa tidur Liz, gue tidur bareng lu aja ya Gue beneran takut Pintah Wulan menggenggam tangan Lisa dengan gemeter Yaudah, tapi malam ini aja Gue sebenarnya gak mau berbagi kamar pribadi gue sama lu Saud Lisa yang terpaksa menuruti permintaan Wulan Untuk tidur berdua di kamarnya Di rumah, Dimas melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi Matanya masih terjaga karena terus memikirkan kematian rindu Kamu meninggal kenapa sayang? Tanya Dimas liri pada dirinya sendiri Dimas mengingat waktu siang tadi Pada saat Naila tewas begitu mengerikan Karena mencuri kalung yang akan diberikannya untuk rindu Mengingat kalung itu Dimas langsung terduduk Membuka laci nakasnya dan mengambil kalung yang ada di dalam kotak perhiasan Kalung ini harusnya Sekarang aku pasang di leher kamu Kamu pasti cantik sekali Gumam Dimas yang kemudian meneteskan air matanya Hampir 3 tahun Dimas mengejar cinta rindu Sejak baru saja masuk sekolah SMA di kelas 3 ini Rindu baru menerima cinta Dimas karena ia baru melihat kesungguhan Dimas mencintainya Rindu sangat tidak percaya diri karena ia adalah gadis cupu yang tidak pandai bergaul Tidak seperti gadis lain pada umumnya Apalagi rindu selalu mendapatkan ancaman dari Lisa Kalau ia berani mendekati Dimas Angin bertiup kencang menerpa gorden jendela kamar Dimas Aroma harum bunga melati begitu menyeruak hidung Dimas Sehingga ia memijamkan matanya Menikmati semilir angin dengan wangian bunga yang sangat harum itu Saat mata Dimas mengerjap Ia melihat ada sosok rindu berdiri di depan jendela kamarnya Rindu Teriak Dimas yang segera keluar dari rumahnya Untuk mendekati rindu yang berdiri tepat di depan jendela kamarnya Sementara pada saat Dimas sudah keluar Ia tidak mendapati rindu berdiri di depan jendela kamarnya Dimas mencari kesana kemari keberadaan rindu Tetapi tidak juga menemukan bayangan kekasihnya itu Rindu, kamu dimana? Jangan tinggalkan aku Liri Dimas tampak frustasi karena kepergian kekasihnya Bayangan sosok rindu pun muncul kembali di hadapan Dimas Namun pada saat Dimas ingin meraih untuk memeluk tubuh kekasihnya Bayangan tubuh itu menembus sehingga Dimas terkejut Lupakan aku, kita sudah berbeda alam Terdengar liri dan senduh suara sosok rindu Dimas terus menggelengkan kepalanya sampai air matanya jatuh berurehan Nggak rindu, aku tidak bisa melupakan kamu Rinti Dimas sambil menangis Tidak lama bayangan rindu kian memudar Hingga Dimas mencari-cari bayangan halus kekasihnya itu Jangan tinggalkan aku rindu Dimas mengerjapkan matanya Nafasnya sesak dan ternyata ia hanya bertemu rindu lewat mimpi Dimas meraup kasar wajahnya Dan terbangun melihat keluar jendela kamarnya Yang tidak ada siapapun di sana Dimas pun beranjak ke dapur untuk mencuci muka Dan mengambil air minum Kemudian diteguknya Melihat jam jinding sudah menunjukkan pukul 5.45 pagi Bisa-bisanya Orang tua rindu hanya pasrah dengan kematian anaknya begitu saja Dimas mengambil jaketnya yang tergantung Kemudian dipakainya Pagi-pagi sekali ia sudah keluar pergi ke tempat rindu ditemukan tenggelam Danau yang di belakang rumah ibu Riana pemilik kos Cuaca masih terasa sangat dingin Embun pagi masih membahasai rumput dan dedaunan yang rindang di sekitar danau Dan udara terasa sejuk dengan suasana yang tampak sepi di tempat itu Garis polisi pun masih berada di sana Dimas mencari-cari kejenggalan yang ada di sana Dan berharap kalau ia bisa menemukan penyebab kematian kekasihnya itu Dimas Sapa Fali yang sedang lari pagi dan melihat Dimas Tengah berdiri di tepi danau dan segera menghampiri Dimas Eh Val Sapa Dimas yang melihat Fali teman satu sekolahnya menghampirinya Lu ngapain disini? Tanya Fali sambil membuka airpon di telinganya Gue mau cari tahu kematian rindu Val Gue rasa ada yang janggal disini Gue juga pun sebenarnya merasa begitu Tapi gue selalu curiga sama teman-temannya rindu Dimas pun menoleh ke arah Fali yang sedang memperhatikan danau yang tampak begitu tenang Kenapa? Naila meninggal mengenaskan dengan menyebut nama rindu kan Gue yakin ada sanggut pautnya kematian Naila sama kematian rindu Naila meninggal karena dia merebut kalung yang mau gue kasih sama rindu Ungkap Dimas Yakin cuma itu? Maksud lo? Rindu bukan orang jahat Tim Gue tahu banget pacar lo kayak gimana Kalau cuma kalung yang mau lo kasih sama rindu terus direbut sama Naila sih Kayaknya bukan itu aja Lo lihat aja gelagat Lisa dan Wulan kayak gimana Kalau bahas soal rindu Nanti lo pasti akan percaya sama omongan gue Tambah Fali yang kemudian berlalu meninggalkan Dimas yang masih termangu Pada saat hari libur sekolah Lisa dan Wulan tengah duduk santai di teras rumah kos Ibu Riana Mereka melihat ke arah gerbang yang terbuka Ibu Riana datang bersama dengan Fali dan Ulfa Anak-anak kita kedatangan orang yang mau sewa kamar kos lagi Kata Ibu Riana menunjuk ke arah Fali dan Ulfa Mereka mau tidur di kamar yang mana bu? Loh kamar bekas rindu dan Naila kan kosong Saud Ibu Riana Wulan dan Lisa saling berpandangan dan terpaksa menerima Fali dan Ulfa untuk menjadi teman satu kos mereka Kita tidur satu kamar berdua aja gak apa-apa kan bu? Tapi kita tetap bayar full kok Kata Fali dan Ulfa menganggung Oh iya, kalian bebas mau tidur di kamar masing-masing atau memang mau berdua? Kata Ibu Riana Fali pun memegang satu kunci cadangan agar kunci kos tidak hanya dipegang oleh Lisa Fali dan Ulfa tersenyum ke arah Lisa dan Wulan yang memperhatikan mereka Fali memilih kamar yang ditempati oleh Naila karena berada di depan dan jendela kamarnya terlihat halaman depan rumah Setelah Ibu Riana sudah pergi, Lisa mengambil Fali dan Ulfa yang sedang merapikan kamar Naila Kalian ngapain sih? Malah pindah ke kos ini? Sungut Lisa menegur Fali dan Ulfa Suka-suka gue dong, kan gue bayar kos Kos ini lebih deket ke sekolah daripada kos lama gue Emang masalahnya apa sama lu? Wulan menatap sinis Fali dan Ulfa Mereka tampak tidak suka kedatangan Fali dan Ulfa karena mereka memang bermusuhan di sekolah Lisa, Wulan, dan Almarumah Naila adalah geng yang dikenal sering merundung Sedangkan Fali dan Ulfa dikenal orang berprestasi di sekolah bersama dengan Rindu Yang selalu dirundung oleh Lisa dan teman-temannya Lisa begitu kesal dan mengajak Wulan untuk pergi jalan-jalan keluar rumah kos mereka Sementara itu, dengan keberkian mereka Fali bisa leluasa memeriksa seisi rumah Lu yakin kematian Rindu ada hubungannya dengan Lisa dan Wulan? Tanya Ulfa kemudian Iya, gue yakin Fah Fali melangkah keluar dari kamar dan mencoba memasuki kamar Rindu Auranya sudah berbeda, terasa sangat dingin dan terasa mencengkam Fali melihat banyak buku pelajaran di meja Rindu Dan ada juga satu buku berwarna coklat seperti buku harian Fali langsung membuka buku harian itu Kemudian melihat beberapa catatan keseharian Rindu dan membacanya Entah apa salahku? Mengapa semua merundungku? Salahku apa? Dimana? Apa karena aku cupu? Sebuah tulisan Rindu yang begitu membuat hati Fali terenyum Sebelum meninggal tidak hanya di sekolah Tetapi di rumah kosnya juga Rindu selalu dirundung oleh Lisa dan teman-temannya Saat Rindu sedang menikmati makanan kiriman dari kedua orang tuanya Lisa, Wulan, dan Naila datang melihat Rindu sedang asik makan di kamar Sambil menonton film di ponselnya Wih, enak banget makan sembunyi-sembunyi Selatuk Lisa sambil mendobrak pintu kamar Rindu Makan apa sih loh? Tanya Wulan penasaran sambil melihat kotak makan Rindu Naila yang membuka minuman bersodanya langsung saja Menuangkan air soda ke dalam kotak makan itu Dan Rindu menjadi terkejut Eh, kok kalian malah tumpahin air soda ke makanan gue sih? Runtuk Rindu kesal dengan wajah sedih Kan lagi aja kalau mau basir Makan dong Saud Lisa, tetapi Rindu hanya diam saja melihat makanannya yang sudah tercampur air soda Eh, Wulan menjembak rambut Rindu yang terikat Hingga Rindu mendonga kepalanya ke atas Lisa yang mengambil kotak makan Rindu segera menyendokkan nasi dan lauk Yang terendam air soda itu untuk disuapkan ke dalam mulut Rindu Buka mulut lu Lisa memaksa, namun Rindu menutup mulutnya Sementara Naila pun ikut membantu memaksa Rindu membuka mulut Sehingga Lisa dapat memasukkan nasi yang sudah tersiram soda itu ke mulut Rindu Suara tertawa geli ketikanya terdengar begitu lepas dan puas sekali Rindu yang dipaksa memakan nasi pemberian orang tuanya yang sudah tercampur dengan soda Enak, kan? Enak dong Ejek Lisa tertawa puas Rindu hanya menangis dan terpaksa mengunya makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya Di sebuah catatan Rindu, ia menceritakan begitu jelas bagaimana dirinya dirundung oleh Lisa dan kedua temannya itu Sehingga Fali tampak geram sekali ketika membaca buku harian itu Lu baca apa sih, Fal? Tanya Ulfa pada Fali yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar Rindu Fali segera menutup buku harian itu dan menyimpannya di atas meja belajar milik Rindu Gua cuma mau tahu tentang Rindu aja, Fa Di sekolah Lisa dan Wulan baru saja datang ke ruang kelas Mereka mendengar suara permainan dedu yang ternyata ada teman-teman kelasnya sedang bermain ludo di ruang kelas Sebelum bel sekolah berbunyi Lisa pun menghampiri teman-temannya itu dengan raut wajah terlihat tidak senang Ngapain pada main ludo sih? Runtuk Lisa begitu kesal ketika keempat teman sekelasnya memainkan permainan ludo Lu kenapa, Lisa? Main ludo itu seru tahu Saudian, Lisa pun kemudian duduk di kursi sambil melihat notifikasi ponselnya Yang mendapat pesan dari nomor tidak dikenal Kamu tidak akan pernah bisa lari dari permainan ini Lisa membaca isi pesan itu membuat tangannya menjadi gemeteran Siapa sih yang teror-teror gue lewat nomor baru? Decak Lisa dengan wajah tidak senang Lisa, ayo bermain ludo lagi Terdengar bisikan halus di telinga Lisa yang membuatnya menoleh dan ke arah belakang kursi Dimana teman-temannya sedang bermain ludo Siapa yang bisikin gue sih? Wajah Lisa tampak ketakutan Siapa yang bisikin lo? Orang kita lagi main ludo? Sahut rena sambil mengocok dedunya dengan ember berbentuk kecil seukuran ibu jari Lama Lisa memperhatikan pion-pion yang dimainkan oleh teman-temannya Ia menjadi terbayang-bayang ketika sedang memainkan ludo bersama dengan rindu Sehingga kepalanya merasa pusing dan tubuhnya gemeteran Jantungnya mendadak berdegur tidak karuan karena merasakan ketakutan Sesudah itu, tiba-tiba saja Lisa melihat sosok rindu sedang berdiri di belakang Dian, teman kelasnya itu Sosok rindu menatap Lisa begitu tajam ke arahnya Kemudian sekejap saja melayangkan tangannya ke wajah Lisa dengan keras Teriak Lisa yang membuat teman-teman di kelasnya menjadi terkejut Lisa kemudian memicamkan mata dan menutup telinganya Lalu dengan kesal mengacak-ngacak permainan ludo yang sedang dimainkan teman-temannya itu Gua bilang jangan main ludo disini Teriak Lisa yang membuat teman-temannya di kelasnya merasa heran Lu kenapa sih Liz? Wulan melihat pion-pion ludo beramburan Ia juga melihat ada darah yang mengalir di lantai Tubuh Wulan pun mendadak lemas dan kemudian pingsan tidak sadarkan diri Semua teman di kelasnya menjadi kebingungan dengan yang terjadi terhadap kedua temannya itu Lisa yang berteriak histeris dan Wulan yang tiba-tiba pingsan Membuat mereka panik dan memanggil wali kelas Wulan dan Lisa pun akhirnya dibawa ke ruang UKS Karena kondisi mereka sedang tidak baik Lisa dan Wulan ditemani oleh Vali serta Ulfa Kalian aneh banget deh Liz, Lan Masa orang yang main ludo kok kalian jadi ketakutan? Tanya Vali yang membuat Lisa dan Wulan tambah ketakutan Kalian pergi deh dari sini Usir Lisa kepada keduanya Vali dan Ulfa saling berpandangan Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan Lisa Dan Wulan di ruang UKS Jangan takut ya kalau hantu rindu datang lagi Ejak Vali yang kemudian berlalu bersama Ulfa Lisa dan Wulan menatap Vali dengan tatapan tajam Kemudian mereka mengelah nafas kasar Karena terasa sesak Sumpah, gue gak tenang banget liat teman-teman tadi main ludo Bikin dijavu gak sih sama rindu? Rutuk Lisa terlihat gelisah Sambil meraup kasar wajahnya Gue juga langsung liat pion-pion itu berdarah tadi Liz Makanya gue tadi kaget Terus gak inget apa-apa lagi Terdengar suara langkah kaki yang menghampiri ruang UKS Wulan dan Lisa menghentikan perbincangan mereka Dan memperhatikan ke arah pintu Pintu UKS terbuka Namun tidak ada siapapun yang masuk ke dalam ruangan Wulan yang duduk di kasur langsung segera beranjak Mendekati Lisa yang sedang berdiri dan mencoba Mendekat ke arah pintu Siapa sih Liz? Tanya Wulan ketakutan Gak tau kayaknya orang iseng Balas Lisa sambil melangkah pelan menuju pintu Dan Wulan mengikutinya Keduanya berjalan mengendap-ngendap Dan sampai di pintu Gak ada siapa-siapa Liz Udah pergi mungkin orang yang isengnya Sahut Lisa dan kemudian menutup pintu ruang UKS kembali Tiba-tiba terdengar suara dedu kembali Dan membuat mata Lisa dan Wulan melotot tegang Ke arah tempat tidur Keduanya terkejut saat melihat ada permainan ludo di atas kasur Dengan pion-pion yang menggeser dengan sendirinya Lisa dan Wulan berteriak bersamaan Namun ketika mereka mencoba membuka pintu UKS Tiba-tiba saja pintu terkunci Wih siapa saja yang ada di luar Tolong buka pintunya Teriak Lisa yang menggedor-gedor pintu dengan keras Sementara pandangan Wulan sedang memperhatikan Ke arah permainan ludo tersebut Wulan melihat ada sosok perempuan yang berdiri Di depan permainan ludo itu Kakinya terlihat patah Tubuhnya pucat dan membengkak Serta berbau busuk Wajah sosok itu tertutup dengan rambut yang menjuntai ke bawah Saat wajahnya menatap ke arah mereka Dengan tatapan yang mengerikan Wulan pun langsung berteriak histeris Ah rindu Lisa dia rindu Tunjuk Wulan tergagap Lisa terus menggedor pintu dan berteriak meminta pertolongan Wulan sudah menangis ketakutan Ketika rindu berjalan perlahan menghampiri mereka Ayo kita lanjutkan permainan ini Terdengar suara parau sosok rindu membuat Lisa dan Wulan semakin ketakutan Yang mengajak main ludo itu Nailah bukan kita Sosok rindu tertawa kembali Kenapa kalian takut Aku hanya perempuan yang sering kalian rundung Kenapa kalian berhenti merundungku Rindu Gok mohon Jangan ganggu kita Lo dan kita udah beda alam Rinti Wulan dengan wajah meminta belas kasih Rindu menatap mereka dengan wajah penuh dendam Dan rasa kebencian yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata Wulan dan Lisa berusaha mencari jalan keluar Lisa pun mengambil benda panjang yang tajam Di ruang UKS Untuk memecahkan pintu kaca itu Sehingga mereka dapat melarikan diri Lisa berhasil memecahkan pintu kaca itu Lisa dan Wulan pun dapat melarikan diri Keluar dari ruang UKS Bangsat Kenapa rindu kentayangan sih Sungut Lisa sambil berlari Wulan pun berlari sambil menolek ke belakang Dan melihat rindu sudah tidak terlihat lagi Aman-aman Rindu udah gak ngejar kita Kata Wulan dan mereka akhirnya berhenti di koridor Dengan nafas tersegal-segal Gue bilang apa Kita itu diteror rindu Kenapa lo masih juga gak percaya Liz Runtuk Wulan dengan nafas tersegal-segal Lisa tidak menanggapi perkataan Wulan Ia tampak mengatur nafasnya yang terasa ingin putus Sampai kapanpun Rindu pasti akan meneror kita Karena kita yang bikin dia Lisa belum selesai melanjutkan perkataannya Bikin dia apa? Tanya Dimas memotong ucapan Lisa Yang tiba-tiba muncul dari koridor sekolah Karena ia baru saja keluar dari ruang osis Wulan dan Lisa terkejut dan saling berpandangan Dimas menatap keduanya dengan penuh rasa curiga Bikin apa maksudnya? Kenapa kalian diem saja? Tanya Dimas kembali Lisa dan Wulan masih mengatur nafas Karena merasa sesak habis berlarian Mereka pun tanpa kebingungan memikirkan jawaban yang tepat Untuk menjawab pertanyaan Dimas Gak ada yang menyebut nama Rindu, Dim Lo itu ngaco deh Bentak Lisa kemudian Gue gak tulis, Lis Jangan-jangan Rindu bakal neror kalian terus Karena kalian adalah penyebab kematiannya Iya Ngaco lo, Dim Lo udah gila ya? Kita gak ngomongin Rindu Tapi lo keringet Rindu terus Dengus Lisa membela dirinya Iya Dim Kayaknya lo harus ke psikolog deh Timpal Wulan dan mereka pun segera pergi meninggalkan Dimas Dimas merasa yakin Kalau Lisa dan Wulan tengah membicarakan mengenai mereka Mendapatkan teror dari sosok Rindu Dimas meraup kasar wajahnya Sepertinya ia memang harus mencari tahu tentang kematian Rindu yang sangat janggal Sesudah itu sepulang sekolah Dimas pergi ke makam Rindu Menaruh kota kalung di depan nisan kekasihnya itu Kalung yang akan ia berikan pada Rindu Di hari ulang tahunnya kemarin Semilir angin menerpa lembut wajah Dimas Rumput-rumput ilalang dan dedaunan seakan menari-nari Menyambut kedatangannya Maafin, aku baru kesini Aku benar-benar frustasi karena kehilangan kamu Kelu Dimas sambil mengusap halus nisan Rindu yang terasa dingin Rindu, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu datang dalam mimpiku Untuk memberi tahu semua yang terjadi sama kamu? Ucap Dimas sambil menyekar air matanya yang hampir jatuh Dimas meletakkan sekuntum mawar merah di samping kota kalungnya Dimas juga menyekar pusara Rindu dengan bunga tujuh rupa Untuk menghiasi tanah kubur Rindu yang mulai mengering Dimas memincingkan matanya Seperti melihat bayangan pion ludo berwarna merah dan dadu Yang ada di tanah kuburan Rindu Pion dan dadu? Gumam Dimas seperti mengingat sebelum ia mengetahui kabar sebelum Rindu sudah tiada Kekasihnya datang mengajaknya bermain ludo Apa ludo ini ada hubungannya dengan kematian rindu? Sambung Dimas bertanya dalam hatinya Tidak lama Dimas pun beranjak dari pemakaman Kemudian menghubungi Fali Kalau ia selalu saja melihat dedu dan pion ludo Setiap mengingat rindu Pion dan dedu ludo ya Sepertinya ada hubungannya sama kematian rindu Tapi apa ya? Gumam Fali yang mendapatkan pesan dari Dimas Ludo? Tadi di sekolah Lisa sama Wulan histeris lihat permainan ludo Yang lagi dimainkan sama Dian dan yang lainnya Oh iya ya Sampai mereka masuk ke UKS karena Wulan pingsan Fali sempat berpikir ada hubungan apa Permainan ludo dengan mereka Hingga rindu meninggal Ulfa dan Fali berpikir tentang kematian rindu Sambil berendam di kolam renang belakang rumah ibu Riana Lisa dan Wulan pun menjadi terkejut melihat keduanya Kalian ngapain berenang disitu sih? Tanya Lisa kemudian Kenapa emangnya? Ada biaya tambahan kalau berenang? Tanya Fali menantang Enggak, enggak ada apa-apa Jawab Lisa dan segera masuk ke dalam rumah Wulan masih memperhatikan Fali dan Ulfa Yang sedang asik berenang di kolam renang Kepala Wulan tiba-tiba merasa pusing Mengingat kejadian dimana saat mereka merundung rindu Hingga meregang nyawanya di kolam renang itu Wulan menarik nafas kasar dengan banyak pelu perjujuran Tubuhnya gemetar kalau ia menatap ke arah kolam renang itu Di sana ada sosok rindu sedang termenung Di dalam kolam renang Wulan segera berlari meninggalkan kolam renang Dan pergi ke kamarnya Wulan cepat-cepat mengunci pintu rapat-rapat Kemudian bersandar di balik pintu dengan nafas terengak-engak Mata Wulan membola Di saat ia mendengar suara permainan dadu Ludo itu Ia kembali membuka pintu kamarnya dan berlari ketakutan Sehingga ia terkejut saat Fali dan Ulfa Suara dadu itu karena bermain Ludo di pinggir kolam renang Kalian ngapain main Ludo sih? Sungut Wulan geram sehingga Fali dan Ulfa kebingungan Fali dan Ulfa sengaja memainkan permainan Ludo Untuk mengetahui reaksi Lisa dan Wulan Emang apa masalahnya sih kalau kita main Ludo? Fali balik bertanya yang membuat Wulan kesulitan menjawabnya Gue gak mau di kos ini ada orang yang bermain Ludo Bentak Wulan kemudian Ya sebabnya kenapa? Sementara di saat Wulan hendak menjawab Ia melihat tubuh bayangan rindu Seolah mengambang di dalam kolam renang Wulan menjerit ketakutan Hingga ia terjatuh di lantai dan merangkat Kemudian berlari menuju kamar Lisa Sementara itu Lisa yang terkejut melihat Wulan merangkak sambil menangis Segera menghampirinya Lo kenapa Lan? Tanya Lisa yang segera membangunkan Wulan Gue sama Ulfa main Ludo di pinggir kolam pas habis renang Kenapa Wulan marah-marah terus menjerit-jerit? Tanya Fali kebingungan Lisa menolek arah Fali dan Ulfa Jangan mainkan permainan itu Fali dan Ulfa semakin kebingungan Ada apa dengan permainan Ludo? Permainan yang selalu diperlihatkan oleh rindu Dan ditakutkan oleh Lisa dan Wulan Fali dan Ulfa seperti langsung berpikir Ada kaitannya permainan Ludo dengan kematian rindu Tidak lama Lisa segera membawa Wulan ke kamarnya Ia memarahi Wulan dan meminta agar bisa lebih tenang lagi Melihat permainan Ludo Kalau kita ketakutan kayak gini Entar mereka curiga lan Bentak Lisa sambil berbisik pelan Tapi gue beneran takut Liz Gue setiap lihat permainan Ludo Pasti rindu langsung muncul Rinti Wulan dengan tubuh masih gemetar karena ketakutan Lisa pun terdiam Entah mereka harus melakukan apa agar bisa terbebas dari teror rindu Sampai kapan kita dihantui sosok rindu Liz? Tanya Wulan sambil mengguncangkan tubuh Lisa Bang! Tiba-tiba saja suara benda jatuh membuat Lisa dan Wulan terlonjak kaget Apa itu? Tanya Wulan sambil menatap wajah Lisa Benda yang jatuh seperti ada di bawah ranjang tempat tidur Lisa Sehingga ia menunduk mencari tahu Sesuatu yang jatuh di bawah kolong ranjang Lisa terkejut ketika baru saja membungku Terlihat sebuah permainan Ludo berdarah Keluar dengan sendirinya dari kolong ranjang Lisa L-Ludulan Ayo selesaikan permainan ini Tulisan di sebuah kertas Ludo dari noda darah Yang membuat Lisa segera terlonjak kaget ke atas kasur Sampai mereka berdua berpelukan Lisa Wulan Suara parau yang serak itu terdengar di telinga keduanya Suara permainan dedu itu terdengar lagi Sehingga Lisa dan Wulan berlarian keluar dari kamar Dengan panik dan ketakutan Fali dan Ulfa yang melihat Lisa dan Wulan berlari ketakutan Keluar dari kamar merasa heran Dan yakin kalau mereka mendapatkan teror dari sosok rindu Gue yakin mereka selalu diantui rindu Tugas Fali semakin yakin Tapi gimana cara membuktikan kalau mereka pelakunya Namun tiba-tiba saja Fali memiliki ide Dan membisikannya di telinga Ulfa Rindu Desa Dimas saat dirinya melihat bayangan rindu Menangis di ruang kelas Sambil menyandarkan kepalanya di meja Dimas menghampiri rindu dan menggoyangkan pelantangan kekasihnya itu Karena rindu masih saja terus menangis Sehingga Dimas merasa pilu Mendengar suara isak tangisnya Baik yang menyayat hati Baik yang mendengarnya Kasih tau sama aku Ada apa? Tanya Dimas sehingga membuat sosok rindu terdiam Sambil menundukkan kepalanya Wajahnya tidak terlihat Karena tertutup rambut panjangnya Isak tangis sosok rindu terdengar lagi Dimas meraih sosok tubuh rindu Dan membiarkan kepala kekasihnya bersandar di baunya Mereka jahat Dimas Kenapa mereka bisa jahat sama aku? Apa karena aku cupu? Isak tangis sosok rindu semakin menjadi Sehingga suaranya itu terdengar sesak nafasnya Ketika ingin mengungkapkannya Gak rindu Mereka itu iri sama kamu karena kamu itu cantik Baik dan juga pintar Kamu gak cupu sayang Kata Dimas mencoba menenangkan kekasihnya Sosok rindu terus menangis Diperlukan Dimas dengan erat Selama mereka punya ikatan sebagai sepasang kekasih Rindu sama sekali tidak pernah mau disentuh oleh Dimas Namun kini rindu menyandarkan tubuhnya Seakan membutuhkan bahu untuk bersandar kepada Dimas Beritahu aku Apa yang terjadi? Tanya Dimas sambil menangis Sosok rindu melepaskan pelukannya Kamu ingin tahu Apa yang terjadi sama aku? Dimas menganggu Sosok rindu segera berjalan keluar dari ruang kelas Kemudian Dimas segera mengikutinya Namun tanpa Dimas sadari Ia sudah dibawa ke rumah ibu Riana Yang menjadi rumah kos dimana rindu tinggal Saat sosok rindu membuka pintu rumah kos itu Dimas dikejutkan dengan bayangan dimana rindu ditampar Dijambak, dicekik Dan diinjak-injak oleh Lisa Wulan dan Naila Gemuru amarah Dimas bergejolak penuh murka Ketika melihat perlakuan mereka terhadap Rindu Dimas pun menoleh ke arah kekasihnya Yang sedang menunjukkan semua peristiwa Yang dialaminya Dimas juga melihat bayangan setiap kejadian-kejadian Pada saat Rindu dirundung Dan oleh ketiga temannya itu Lisa menampar keras pipi Rindu dan mendorongnya Hingga tubuhnya tersudut ke dinding Lo itu cupu Rindu Cupu, jelek, bau Maki Lisa sambil mencekik layar Rindu Eh Wulan menjambak rambut Rindu Harusnya lo sadar diri Lo itu paling miskin dan jelek disini Bisa-bisa hanya lo pacaran sama Dimas Rindu menunjukkan dimana saat ia akan memulai memainkan permainan ludo Dimana Dimas pun menyaksikan Rindu ditampar berkali-kali Karena mereka selalu berbuat curang Karena membuat pion Rindu selalu masuk kandang Sementara itu hingga tiba dimana saatnya Pion milik Lisa dibuat masuk kandang oleh Rindu Dan ia segera menampar Lisa Tidak begitu keras karena Rindu melakukannya saja Dengan tubuh kemetar Karena punya rasa takut kalau Lisa pasti akan memarahinya Benar saja Lisa tidak terima dan justru membuat Rindu semakin tersiksa Dan Lisa menyeret Rindu ke dalam kolam renang Yang dibantu oleh Wulan dan Naila Dimas melihat bayangan kejadian itu berupaya menyelamatkan Rindu Tetapi tidak berhasil Terdengar tubuh Rindu didorong masuk ke dalam kolam renang Sehingga ia gelagapan minta tolong karena tidak bisa berenang Tidak itu kamu Tanya Dimas terkejut Sosok arwah Rindu hanya mengangguk sehingga Dimas Melihat kejadian dimana Lisa dan Wulan ikut berenang Bukan untuk menolong Rindu Tetapi justru sengaja menenggalamkan kepalanya Sampai akhirnya Rindu meregang nyawanya Rindu Teriak Dimas Saat ingin melompat ke kolam renang Karena tidak kuasa melihat kekasihnya Mendapatkan perlakuan yang begitu mengenaskan Namun Dimas sadar Semua itu hanyalah bayangan Sehingga matanya mengerjab Terbangun dari mimpi buruknya Wah Dimas mengacak rambutnya dan memukul-mukul kepalanya Rasanya ia ingin kembali ke dalam mimpi Untuk melanjutkan mimpi itu Agar ia bisa mengetahui kejadian setelahnya Mengapa Rindu bisa meninggal di Danau Oang? Berarti Lisa dan Wulan adalah pembunuh Rindu Gumam Dimas dengan pelu yang terlihat sudah membasai seluruh tubuhnya Dimas segera meraih ponselnya di atas nakas Dan mencoba menghubungi Fahli Tetapi tidak ada jawaban karena jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi Gue harus bahas ini sama Fahli Gue yakin mimpi ini adalah pertanda untuk mengungkapkan kematian Rindu Ucap Dimas sambil berpikir keras Di kamar Wulan ia masih terjaga dari tidurnya Karena habis menonton film drama kesukaannya di laptop Wulan melirik arah gelas kaca yang ada di sebelahnya Namun tampaknya air di gelas minumnya sudah kosong Dan Wulan merasa haus sekali tenggorokannya Kemudian melihat jam di layar desktop laptopnya Jam 2 pagi ya Kata Wulan yang segera meraih gelas kaca itu Dan beranjak ke dapur Wulan segera mengisi air di dalam geras yang berukuran panjang itu di dispenser Terdengar suara air galen meluap Wajah Wulan udah tak tegang Pada saat ia juga mendengar suara permainan dedu Ketika dirinya meneguk air minumnya Wulan menajamkan pendengarannya Kemudian melangkah perlahan ke arah kamar Fahli dan Ulfa Apa mereka yang lagi main ludo ya Sampai kedengaran begitu Gumam Wulan Namun baru saja Wulan sampai di depan kamar Rindu Yang bersebelahan dengan kamar Fahli dan Ulfa Pintu kamar Rindu terlihat terbuka dengan sendirinya Langkah kaki Wulan terhenti Tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan Dan ia menoleh perlahan ke arah kamar Rindu yang terbuka Ayo kita main ludo lagi Wulan Terdengar suara serak dari kamar Rindu yang membuat wajah Wulan pucat pasi Karena sangat ketakutan Wulan segera berlari menuju kamarnya Sambil menoleh ke belakang dan Teriak Wulan ketika mendapati sosok Rindu tiba-tiba menghadang jalannya Hingga ia tersungkur ke lantai Wulan berjalan merangkak menjauh Ketika sosok Rindu terus mendekatinya Wajah yang begitu sangat menyeramkan Karena bengkak dan mempunyai banyak luka Tercium juga aroma bau bangke yang menyeruak ke dalam hidung Membuat perut Wulan menjadi mual ingin muntah Namun bukan itu saja Sekujur tubuh Wulan bergidik ngeri dan ketakutan Hingga ia berteriak sekuat tenaga Akan tetapi para penghuni kos di rumah ibu Riana Seakan dibuat tuli Tidak dapat mendengar suara teriakan Wulan yang begitu keras Ampuni gua Rindu Tolong jangan ganggu gua Wulan memohon pada Rindu Teriak Wulan yang terkejut tubuhnya sudah melayang di udara Dan kemudian Wulan langsung diempaskan begitu saja ke dalam kolam berenang Namun Wulan pun berusaha berenang pada saat dirinya tenggelam Tetapi Wulan dicekik sosok Rindu sehingga ia kesulitan bernapas Wulan tidak mampu berenang sampai ke tepi kolam Karena ia berusaha melepaskan tangan Rindu yang mencekik lehernya Wulan merontak-rontak dengan sekuat tenaga Hingga kedua matanya melotot tegang Rindu tidak melepaskan cengkeraman tangannya di leher Wulan Dan terus membuat Wulan kesulitan untuk bernapas Kemudian membawa tubuhnya ke atas permukaan air Tubuh Wulan terlihat kaku Nafasnya pun terasa sesak Dan detak jantungnya sudah berhenti berdetak Tidak lama kemudian Mata Wulan perlahan tampak terpejam Tubuhnya pun sudah tidak bergerak Dan mengapung ke permukaan air kolam Bersama dengan bayangan sosok Rindu Samar-samar mulai menghilang Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax